Halo semuanya, jadi hari ini Omre mau packing, mau kata kirim nang luar pulau guys Eh, gak-gak bercanda guys, ini dia yang mau Omre packing guys Omre ini jual springtail di Tokped dan juga Shopee-nya Omre guys Langsung aja, ini dia nama tokonya, nanti kalian langsung cek di aplikasi Shopee maupun Tokped kalian Nah, jadi kali ini Omre ini sekalian mau update ya guys ya Omre mau update tentang yang waktu itu, beberapa minggu yang lalu Kita kan sempat bikin kultur atau peternakan springtail ya guys ya Springtail itu apa sih? Springtail itu hewan kecil-kecil pengurai Jadi dia itu gunanya untuk memakani kotoran di terarium kalian Supaya tetap terjaga kebersihannya guys Nah, ini dia guys peternakan springtail kita Kita waktu itu pakai kontainer dan juga pakai arang, pakai vermipan ya guys ya Pakai ragi kita buat makanan springtailnya Selain itu kita juga pakai beras buat menumbuhkan jamurnya guys Nah, ini kokopitnya juga masih lembab sampai sekarang guys Setiap hari Omre juga rajin ngemisting Tuh, lihat guys sekarang udah banyak ya springtailnya ya Kita berkembang biarkan springtail tuh cepat banget Dalam waktu 1-2 minggu dia tuh udah beranak sekitar ribuan ekor guys Dan Omre disini jual tuh harganya Rp25.000 Rp25.000 tuh isinya banyak guys Isinya ratusan springtail guys Ini kalian lihat sendiri ya proses Omre packing Dan Omre langsung bakal salurkan ke buyer-nya Omre guys Habis gini langsung Omre kirim pakai jasa pengiriman guys Oke, langsung aja Disini mungkin Omre bakal kasih yang banyak Soalnya kali ini pembelinya Omre tuh berasal dari luar pulau guys Jauh banget Jadi Omre antisipasi Supaya nanti kalau di jalan yang mati Masih ada backupnya beberapa ekor ya guys ya Jadi disini Omre kasih dua kali lipat Bahkan tiga kali lipat lebih banyak daripada biasanya ya guys ya Oke, jadi kalau kalian misal mau mendapatkan springtail di alam liar Itu aslinya bisa guys Kalau kalian punya aksesnya Kalian itu bisa cari aslinya Di pot-pot tanaman itu biasanya banyak Tuh, tuh, tuh Wah kayak guys nih arang sengiki guys Jadi media terbaik buat springtail hidup itu ada di daun kering Di kayu-kayuan kering Terus di, biasanya di bangkai hewan juga ada Ataupun di arang-arang seperti ini Itu kalian bisa guys Kalian bisa membuat kayak medianya itu pakai arang kayak gini bisa Nah ini Omre ngasihnya banyak banget ya guys ya Omre takut soalnya ini kan perjalanannya jauh banget guys Ke Batam loh guys loh Batam itu daerah yang deket sama luar negeri Deket sama Singapura guys Jadi ini perjalanannya bakal jauh banget Omre gak tau di jalan bakal kejadian apa Entah itu hujan, entah itu panas Entah itu dibanting-banting sama kurirnya Tapi yang penting disini Omre ngasih jumlahnya itu banyak sekali Dan juga Omre packing dengan baik guys Omre bakal ngasih beberapa layer bubble wrapnya Omre kasih bubble wrapnya yang banyak nanti guys Supaya aman di jalan Oke ini Omre kasihnya banyak banget ya guys ya Sekalian supaya Kalau ada yang mati di jalan bisa Masih ada backupnya Supaya tidak mati semua Paling nggak supaya pembeli kita itu tidak kecewa ya guys ya Soalnya bayar akhirnya udah mahal dari jauh-jauh ke sana guys Oh iya Kayaknya Springtail yang satu ini tuh Perkembangnya cepat banget guys Soalnya Springtail ini Jenisnya itu Yang Springtail Common Springtail guys ya Atau kolem bola ya Soalnya Springtail tuh jenisnya banyak banget guys Ada yang dari Singapura Itu jenisnya Springtail merah Red Springtail tuh mahal banget Dan dia perkembang Perkembang biakannya tuh Lambat sekali guys Jadi harga satu ekornya tuh bisa mencapai Rp40.000-Rp50.000 Sedangkan Springtail yang biasa ini Kita bisa dapet cuma harga Rp20.000-Rp30.000 Kita udah dapet ratusan bahkan ribuan ekor Kayak gini guys Oke jadi disini Omri spray lagi Omri mau Omri meyakinkan Supaya tetap lembab Soalnya kalau Springtail kering itu Dia esok mati modar ya guys Supaya tidak mati Jadi kita basahi dengan maksimal guys Lebih baik basah daripada terlalu kering ya guys ya Oke disini Omri kasih yang banyak sekali airnya Supaya dia lembab guys Tapi juga sampai ngecembeng ya guys Yoleh ngecembeng Banyuneng kok Malah mati KB guys Oke deh Jadi udah beres guys Langsung aja kita tutup Abis ini kita mau karetin Mungkin supaya lebih aman ya guys ya Supaya tutupnya tidak terbuka di jalan Tapi Omri bakal Packingnya nanti bakal seret banget Pake bubble wrap Supaya tidak mencegah Supaya tidak pecah juga guys Oke deh Jadi disini kayaknya Kita sudah beres ya guys ya Menyiapkan pesanan dari buyer kita guys Langsung habis ini Omri bubble wrap Omri kirim Dan langsung semoga cepat sampai di tangan pembelinya guys Sebelum kita tutup kandang Eh kandang Apa ternakan springtail kita Kita spray dulu pake air Supaya tetap lembab ya guys ya Oke deh Jadi kayak gini doang guys Gampang banget sih aslinya Apa? Menternakan Atau mengkultur Atau breeding springtail ini guys Soalnya dia tuh emang hewan Yang mudah sekali berdentasi Dia juga hewan yang mudah sekali Berkembang biak guys Jadi gak perlu khawatir Apakah dia bakal Bisa berkembang biak atau tidak Jawabannya pasti bisa Yang penting Selama Kelempabannya terjaga Dan juga Kita bikin Apa itu Kandang kultur Atau kandang terak Itu sebagus mungkin guys Sebaik mungkin ya guys ya Menggunakan Beberapa Media Seperti yang Omri udah bikin Waktu itu guys Ada di Youtube-nya Omri Di video yang lalu-lalu guys Mungkin seminggu-dua minggu yang lalu Oke guys Dan berkembang biaknya cepat-pakat Oke jadi disini Omri rapikan guys Apa itu Packaging-nya Supaya lebih aman Sampai ke tujuannya Omri kareti Supaya tidak membuka Tutupnya di jalan guys Oke jadi mungkin segitu dulu guys Video untuk hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga springtail-nya aman Sampai ke tangan buyer-nya guys Oke terima kasih banyak Udah nonton ya guys Ya dadah guys Thank you Mantap jiwa Dadah Sub indo by broth3rmax